Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jumpa kembali di channel youtube kami Lubman Mas Uti Mudah-mudahan para penonton semua dimanapun anda berada Kabarnya senantiasa baik dan sehat semuanya Amin Pada video kali ini karena banyak sekali Teman-teman yang menanyakan Cara membuat obat Atau racun rumput sendiri ya Karena banyak yang request Maka di video ini saya akan Membuatkan ya tutorial Cara membuat racun rumput Sendiri Bagaimana dan dengan bahan apa Kita bisa membuat racun rumput Pastikan teman-teman melihat video ini Sampai selesai Nah kita siapkan Bahan-bahannya teman-teman Yang pertama kita menggunakan sunlake sabun cair Selanjutnya yang kedua Menggunakan garam halus Merk apa saja bebas Dan yang ketiga adalah menggunakan cuka Cukaknya juga bebas Merk apa saja bisa Nah kemudian Kita siapkan wadah ya Untuk mencampur Ketiga bahan ini Dan kita Siapkan air Satu gayung Ini bisa untuk Dua kali penyemprotan teman-teman Nah kemudian Kita masukkan Sunlake nya ya Kita tuangkan semuanya Ini sunlake yang ukuran Dua ratus sepuluh mili Teman-teman Selanjutnya Kita masukkan garam halusnya Kenapa disini saya menggunakan Garam halus Biar mudah Untuk di Aduk dan untuk penyemprotan Kita masukkan garam halusnya Kita masukkan garam halusnya Selanjutnya yang terakhir Kita masukkan Cuka Untuk cukaknya Sebaiknya Bisa menggunakan Ukuran yang lebih besar Atau Kalau ukurannya kecil Bisa menggunakan Dua botol Teman-teman Kemudian kita aduk Sampai merata Biar tercampur Ketiga bahan ini tadi Setelah diaduk Sampai merata Kemudian kita masukkan Kedalam botol sprayer Atau botol semprotan Kemudian Kita Siap untuk Membasmi rumput Di halaman rumah Jenis rumput itu Berbeda teman-teman Ada yang sangat kuat Tahan Dan ada yang Sekali penyemprotan Langsung Kering Langsung layu Ini kita semprotkan Ke Rumput yang ada Di halaman rumah Kita semprotkan Ketiga bahan ini Bisa menjadi Alternatif Kalau kita Tidak memiliki Racun rumput Kita bisa menggunakan Racun rumput Sendiri di rumah Menggunakan Bahan-bahan Yang tersedia Di dapur Yaitu Sunlight Garam Dan cuka Namun apabila Di rumah Ada ragi Nah itu akan Lebih ampuh lagi Ya bisa ditambah Dengan ragi Nah ini kita semprotkan Ini penyemprotan Saya lakukan Di sore hari Ya besok paginya Bisa dicek Hasilnya Teman-teman Ini untuk Percontohan Aja Dan ini Adalah Keesokan Harinya Teman-teman Kita periksa Bagaimana Perkembangannya Ini adalah Pohon Yang sebelah kiri Tidak saya semprot Sedangkan Yang satu batang ini Ini saya semprot Hasilnya ini Teman-teman Jadi kering Jadi layu Nah itu Kering Layu Yang saya semprot Jadi Mati Seperti itu Kemudian Kita melihat Ya Kita menengok Rumput yang kemarin Sore disemprot Ini sudah Mulai Layu Teman-teman Sudah mulai Terlihat Menguning Sudah mulai Mengering Nah Seperti ini Jadi dengan Tiga bahan tadi Sunlake Garam Dan Cuka Itu sangat Ampoh Ya Bisa jadi alternatif Untuk membasmi rumput Usahakan Cukaknya Lebih banyak Lebih bagus Teman-teman Ini kemarin Saya cuma Menggunakan Satu botol kecil Ini kemarin Ini kemarin juga Saya semprot Ini juga Sudah terlihat Mulai Layu Dan kering Nah Nah Ini teman-teman Nah Lumayan Ini sudah Mulai kering Ini tidak Semua Saya semprot Nah Yang bagian bawah Ini saya semprot Ini sudah Mulai Layu Kering Dan ini Ini adalah Rumput yang Menjalar Kemarin Saya semprot Sebagian Ada yang Saya semprot Dan ada yang Tidak Supaya Kelihatan Perbandingannya Ini yang Saya semprot Jadi layu Seperti ini Teman-teman Jadi kering Layu Seperti ini Nah ini Yang saya semprot Kemarin Jadi layu Seperti ini Kemarin Hijau Segar Setelah Disemprot Seperti ini Jadi layu Dan kering Ada juga Rumput Yang kemarin Saya semprot Juga masih Tampak Hijau Tampak Kuat Ya Namanya Juga Bukan Racun Murni Ini Racun Buatannya Dengan Bahan-bahan Dapur Bahan Alami Bahan Yang dapat Dikonsumsi Manusia Seperti Garam Juga Nah Untuk Hasil Lebih Maksimal Bisa Ditambahkan Urea Atau Ragi Kalau ada Teman-teman Jadi Penilaian Saya pribadi Setelah Saya terapkan Ini Tiga Bahan Ini Sunlake Garam Dan Cuka Ini Tingkat Keampuhannya Untuk Membasmi Rumput Penilaian Saya pribadi Kurang Lebih 74% Lumayan Bisa Untuk Mengatasi Rumput Yang ada Di Halaman Rumah Baik Terima kasih Banyak Telah Melihat Video Sampai Selesai Bagi Yang Memiliki Pengalaman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Atau Buat Anda Yang Memiliki Request Konten Juga Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Ikuti Terus Channel Youtube Lukman Masudi Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax